Kota Pelajar Bantul merupakan salah satu kabupaten yang memberi perhatian penuh terhadap pendidikan. Bantul mendukung berbagai program yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa. Salah satunya adalah memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siswa, guru, dan kepala sekolah yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Bantul juga memiliki potensi besar dalam hal budaya, ekonomi, dan pendidikan. Projo Taman Sari adalah moto Kabupaten Bantul. Produktif, profesional, ijoroyoroyo, tertib, aman, sehat, dan asri mengilhami seluruh masyarakat Bantul. 27 Mei 2006 Gempa bumi besar berkekuatan 5,9 skala Richter mengakibatkan kerusakan yang besar terhadap daerah ini dan kematian sedikitnya 3.000 penduduk Bantul. Hal itu tidak senantiasa membuat Bantul menjadi tenggelam, tetapi justru semakin bangkit untuk terus melanjutkan pembangunan di segala aspek, terutama dalam aspek pendidikan. SMA Negeri 1 Bantul SMA Negeri 1 Bantul Merupakan salah satu sekolah favorit masyarakat, dengan siswa yang berasal dari daerah Bantul maupun di luar daerah Bantul. Banyak prestasi yang diukir oleh SMA Negeri 1 Bantul. Prestasi ini menambah deretan prestasi yang dicapai Kabupaten Bantul. SMA Negeri 1 Bantul Sebagai sekolah penggerak kesehatan, Health Leader School, bekerja sama dengan Puskesmas Bantul 1, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Badan Lingkungan Hidup, Polres Bantul, Koramil, MTCC, Rumah Sakit Respira, dan instansi-instansi lain. Bergerak maju langkah kita, SMA 1 Bantul. Dengan semangat pantang menyerah, Meraih cita, Marilah semua warga sekolahku bersama-sama, Wujudkan lingkungan bersih lagi indah, Menuju sekolah sehat. SMA 1 Bantul SMA 1 Bantul merupakan salah satu SMA kebanggaan di Kabupaten Bantul yang tentunya harus memiliki program unggulan. Kami memiliki beberapa program unggulan, yang pertama untuk bibrang akademik dan non-akademik, yang kedua pengembangan carana dan prasarana, yang ketiga pengembangan SDM, yang keempat adalah program sekolah sehat. Untuk program akademik, kami membuat program unggulan, yang pertama adalah sukses ujian nasional, sukses OSN, sukses Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, kemudian juga membuka program pelayanan bagi siswa yang mempunyai kecerdasan istimewa, yaitu kelas cerdas istimewa. Kemudian program non-akademik, kita memiliki program unggulan yaitu FLSSN, kemudian OOSN, kemudian pengembangan program ekstra kurikuler yang disingkat dengan EXKUL, yang juga merupakan peningkatan potensi para siswa. Kemudian untuk pengembangan sarana-prasarana, kami mengembangkan sarana untuk pembelajaran, yang untuk melayani siswa agar optimal, kemudian untuk peningkatan mutu SDM, lewat beberapa diklat untuk guru dan karyawan. Begitu juga untuk peningkatan program sekolah sehat, yang kami kembangkan di sini adalah program PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Harapan dari program sekolah sehat, nanti para siswa, guru dan karyawan bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Harapan kami yang terakhir, dengan program sekolah sehat ini, maka semua lulusan dari SMA Satu Bantul akan menjadi siswa-siswa yang sehat dan mencetak generasi yang hebat dari SMA Satu Bantul. SMA Negeri Satu Bantul, sebagai wawasan wiatang mandala, mempunyai visi, berprestasi, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Misi, melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan pelayanan secara berkualitas. Meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. SMA Negeri Satu Bantul, memiliki moto sekolah, Together We Build, Together We Can, yang berarti, bersama kita membangun, bersama kita pasti bisa. Satukan langkah mengapai cinta, usaha kesehatan sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga, buang segala sampah pada tempatnya. Berolahraga dengan teratur, berpadang sehat dan berbudi luhur, demi menatap masa depan bangsa, galakan UKS sepanjang masa. Di program UKS jadi landasan, pendidikan kesehatan dilaksanakan. Pelayanan kesehatan kita terapkan, lingkungan sekolah sehat, ayo diwujudkan. Usia SMA merupakan usia rawan terhadap bahaya rokok. Maka, para siswa perlu diberi pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya rokok. Jarak rumah siswa ke sekolah yang cukup jauh, mendorong siswa untuk menggunakan angkutan umum maupun sepeda motor. SMA Negeri Satu Bantul juga terletak di pinggir jalan besar, sehingga polusi kenalport kendaraan tidak dapat terhindarkan. SMA Negeri Satu Bantul merupakan sekolah yang terletak tidak jauh dari Gunung Merapi yang berpengaruh terhadap polusi udara. Penemuan kasus TB paru BTA positif tahun 2013 di Bantul sebesar 52,68 persen, naik dibandingkan tahun 2012 yang dilaporkan sebesar 51,05 persen. Hal-hal tersebut mendorong para siswa untuk menjaga paru-parunya. Kader sehat SMA Negeri Satu Bantul mempunyai program unggulan, cintai paru-parumu. Oleh karena itu, kader kesehatan remaja SMA Negeri Satu Bantul melakukan berbagai usaha. Antara lain, nyegoh separu, nyepeda, go kesehatan paru-paru. Penggunaan masker bagi siswa yang mengendarai sepeda motor dan kendaraan umum. Anemia dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yang berdampak serius. Seperti prestasi sekolah yang buruk dan kerugian potensi masa depan hingga 2,5 persen. Saya merasa sangat bangga dan senang bersekolah di SMA Satu Bantul ini karena selain saya mendapatkan kegiatan akademik, tetapi kami diajarkan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. SMA Satu Bantul itu menurut saya itu sangat istimewa. Karena selain mempunyai banyak prestasi, kami juga diajarkan untuk mencintai lingkungan dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pun program inovasi yang dilakukan SMA Negeri Satu Bantul antara lain Sayangi Ginjalmu SMS atau Suka Makan Sayur SMB Suka Makan Buah Aku Tahu dan Aku Makan Serta GMI Gemar Makan Ikan SMA Negeri Satu Bantul juga peduli terhadap lingkungannya diantaranya dengan program inovasi Aksi Lihat Sampah Ambil atau Alisa Bring Our Bottle atau B.O.B Simpanti Sumu Use Your Handkerchief Selain fokus kegiatan belajar dan menjaga lingkungan sehat di sekolah Siswa-siswi SMA Negeri Satu Bantul juga menerapkan lingkungan sehat di masyarakat Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bopati Bantul beserta jajarannya Kepada TPUKS Daerah Stimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul dan Kecamatan Bantul Yang sudah membantu kami dalam mewujudkan sekolah sehat di SMA Satu Bantul Begitu juga kepada Dewan Sekolah Orang tua siswa Warga di sekitar SMA Satu Bantul Serta seluruh warga SMA Satu Bantul Terutama kepada para siswa Semoga dengan program sekolah sehat ini Kita bisa mewujudkan cita-cita untuk mewujudkan generasi yang sehat Sehingga para siswa SMA Satu Bantul Kalau dalam keadaan sehat bisa menyelesaikan pembelajaran ini dengan efektif Dan meningkatkan mutu pendidikan di SMA Satu Bantul Terakhir sebagai ending call Semoga program sekolah sehat ini menjadikan sahabat sehat dan generasi hebat Diharapkan dengan adanya sekolah sehat dapat membekali siswa dengan pengetahuan Pemahaman, kemampuan, dan perilaku yang baik untuk membuat suatu keputusan yang benar untuk kesehatan mereka Dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman Maka akan tercipta suasana belajar mengajar yang nyaman dan kondusif Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!